Pol Capres Ganjar Pranowo menegaskan bahwa Jatengah tetap menjadi kandang banteng. Benarkah pernyataan ini merupakan penegasan Ganjar soal persaingan di Jawa Tengah Usai Gibran Maju Cawapres? Kita segera mengulasnya saudara bersama sudah hadir di Kompas Petang ada politisi PDIP Arya Bima, ada juga jurubicara tim pemenangan Prabowo Gibran UWH Diwianto, dan juga ada Direktur Eksekutif Pol Tracking Indonesia Hanta Yuda. Selamat petang Bapak-Bapak, sehat selalu. Selamat petang. Selamat petang Mas Bima. Selamat petang Mas Hanta. Saya ingin ke Mas Arya Bima dulu ini soal apa yang disampaikan oleh Mas Ganjar. Ini sengaja disuarakan agar soliditasnya tidak terusik begitu karena Gibran Maju atau bagaimana? Ya memang sejarah demikian ya. Kalau itu dinamakan sarang kandang banteng untuk Jawa Tengah ini kan memang berkali-kali sarang ini kan juga menjadi serangan-serangan, dalam artian ini serangan kontestasi ya, yang masih wajar dalam setiap kontestasi di pemilu. Pak Prabowo pada pemilu 2014, 2019, kami melihat itu mesti menjadi sasaran. Sekarang pun juga ya, Mas Anies, Mas Prabowo, Pak Prabowo juga melihat bagaimana kekuatan PDI perjuangan dengan partai pengusung lainnya yang saat ini mengusung Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD ini akan menjadi wilayah yang pertempuran dari tanda petik itu pasti akan rame di sana. Jadi menurut saya kalau memang itu menjadi target utama itu wajar-wajar saja ya. Oke, makin ramai karena adanya Gibran atau bagaimana? Ya termasuk Mas Wali Kota Gibran ya, kami tetap akan menunggu. Ya kalau banteng dalam situasi normal kan pasti merumput ya. Tapi kalau di janteng ini, kalau ada hal yang intimidatif, pasti kami akan melawan. Oke. Kalau itu pertempuran bersifat normal, elektoral, kader partai bersaing, kandidat kontestasi, itu kami masih sangat optimis ya. Bagaimana situasi gandang-banteng sekarang ini masih saling peka, saling melihat bahwa ada kemungkinan nanti intervensi-intervensi seperti zaman udah baru ya, zaman udah baru yang dulu dibanding Jawa Tengah ini walaupun kecil ya, tapi selalu melawan, nggak pernah nggak melawan. Siapa yang mengintervensi, Bung Bima? Ya ini kan, netralitas aparat ini kan mulai terdengar sayup-sayup di kuping banteng. Tapi Ibu Mega lewat Mbak Puan selalu menyampaikan konsentrasi, jangan terpancing tugasnya sosialisasi, menyampaikan kepada rakyat bagaimana kandidat kita, Pak Ganja dan Pak Mabut ini sampai di hati rakyat. Tapi bukan berarti kami tidak tahu hal-hal yang mulai masuk ya, pola-pola, gaya-gaya, yang konservatif, yang pola-pola model dulu ada tiga pilar, abi, brokasi. Itu kan mulai masuk sekarang ini. Tapi saya sampaikan juga terus bahwa siapa yang memasang baliho-baliho, siapa yang mulai membatas-batasi, itu kita tetap cermati, tapi sekali lagi kita saat ini pasti akan menunggu, kalau ada imitidatif, pasti kita akan melawan. Baik, kita tahan di sana dulu, saya ingin ke Mas Wihadi dulu. Kita tahan dulu Mas Bima, saya ingin ke Mas Wihadi dulu. Mas Wihadi, ini banteng percaya diri sekali, PDIP, bahwa ini adalah kandangnya banteng, kekuatannya banteng di sana. Mas Gibran juga sempat menyebutkan bahwa tidak mudah begitu kalau kita bicara jateng. Apa yang membuat Gerindra atau koalisi dari Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat ini percaya diri bisa merebut suara di Jawa Tengah? Jadi begini, kalau kita berkaca kepada 2019, memang betul Pak Prabowo pada saat itu dengan Pak Jokowi adalah, Pak Prabowo mencapai sekitar 22 persen. Memang pada saat itu suara daripada Pak Jokowi itu sangat mayoritas di Jawa Tengah. Namun pada saat nanti, 2024, tentunya sudah ada pergeseran di sini. Karena pemilih daripada Pak Jokowi, tentunya sekarang dengan adanya wapres kami dari Mas Gibran, jawabres kami, jadi saya kira suaranya pasti akan terpecah. Nah, ini kita melihat bahwa di situ adalah suatu kans yang kita bisa secara hitung-hitungan, kita melihat bahwa pasti akan ada kenaikan yang cukup signifikan. Dan ditambah lagi, pada saat ini kalau kita melihat bahwa dari DPT, itu ada sekitar generasi jenset itu 30 persen. Ya kan? Dan kemudian pemilih yang juga milenial, itu ada 20 persen. Artinya ada 50 persen. Nah, representasi daripada Mas Gibran, tentunya ini adalah memengaruhi juga pilihan daripada jenset. Jadi inilah kami berharap bahwa apa yang dikhawatirkan oleh Mas Bima tadi, bahwa mengenai masalah hal-hal yang mungkin di luar daripada konsentrasi. Tapi kami kita bicara hitung-hitungan, dan kita bicara mengenai masalah projeksi, dan kemudian kita ada pertempuran di Jawa Tengah, dengan yang disampaikan oleh Mas Gibran, bahwa memang tidak gampang. Tapi hitung-hitungan kami adalah hitung-hitungan yang kira-kira kita melihat bahwa ada kans bahwa kita akan menambah suara di situ. Jadi percaya diri begitu ya, untuk bisa meraih simpati masyarakat jateng gitu? Ya, saya kira ini percaya diri karena kita bicara program. Kita bicara program, dan kemudian juga bicara mengenai masalah Mas Gibran yang di Jawa Tengah, yang cukup populer. Saya kira inilah sesuatu hal yang normal kita lihat, bahwa pemilih tentunya akan memilih di mana yang mereka kenal pada saat itu. Jadi saya kira, apa yang dilakukan oleh Mas Gibran pada saat ini dengan sebagai wakil daripada generasi muda, saya kira itu memengaruhi juga pemilih-pemilih di Jawa Tengah nantinya. Jadi saya kira ini adalah sesuatu hal yang kalau kita bicara hitung-hitungan mengenai masalah battlefieldnya yang di Jawa Tengah. Baik, saya ingin ke Mas Hantayuda dulu. Kalau Anda sendiri bagaimana melihat hitung-hitungan elektoralnya antara Ganjar versus Prabowo di Jawa Tengah? Jadi penyematan gelar kandang banteng di Jawa Tengah ini sebenarnya saya kira memang kuat ya, karena dua hal, dua kekuatan besar di Jawa Tengah itu menyatu di 2019. Dua kekuatan itu duet maut saya silakan, satu ada kekuatan mesin politik PD Perjuangan, partainya sangat kokoh di sana, selalu memenangkan pertarungan pemilu legislatif, kemudian berduet maut dengan kekuatan magnet figur pesona Jokowi pada saat itu. Dan puncaknya di 2019 yang lalu, Pilpres dimenangkan dengan sangat mutlak ya, 77,26 persen. Sekitar dua kisarannya sangat tinggi sekali, berapa juta ya, sangat tinggi kalau dikonversi ke suara, itu hampir sangat tinggi sekali, 14-15 persen pemilih di Indonesia ada di sana. Nah itulah yang menyebabkan, saya kira kekuatan PD Perjuangan dan Pilpresnya menang cukup telah di sana. Nah tetapi di 2024 mendatang, Nilo, kedua kekuatan besar ini berpisah jalan. Itu yang harus menjadi catatan, bahkan sekarang berhadapan-hadapan potensinya. Tadi dari dua sahabat kita, dua politisi juga sudah siap, tentu dengan berbagai macam strategi dan seterusnya, tentu kita dalam koridor demokrasi. Nah, poin saya, kemungkinan besar Jawa Tengah berpotensi terbelah, menjadi dua kekuatan. Ini, jadi secara elektoral dia berpotensi. Betul, ada potensi menurut saya, Mas Ganjar mungkin akan menang di Jawa Tengah, tapi sulit untuk menang setebal seperti Pak Jokowi di 2019 yang lalu, yang sampai 77 persen. Jadi marginnya mungkin akan mendekat. Jadi, Pilpres 2024 mendatang, akan menjadi laboratorium politik besar, atau menjadi medan pengujian kekuatan kandang banteng di Mas Erio Bimo. Akan semakin tetap pokok, atau justru ada perlumahan. Dua kekuatan ini yang akan diuji adalah dua hal. Apakah lebih kuat tadi infrastruktur kekuatan mesin politik PD Perjuangan yang tidak terkalahkan di sana, nanti kita bisa lebih lanjut membuka datanya, flashback lagi, yang kedua, bagaimana pengaruh Pak Jokowi? Sebesar apa sih pengaruh Pak Jokowi? Dan jangan lupa, sekarang yang bertarung bukan Pak Jokowi, tapi adalah Mas Gibran. Tapi Mas Gibran ini kan Jokowi Junior, puteranya Pak Jokowi, jadi ada pengaruh juga. Nah, dua faktor ini saya kira akan menjadi antisipasi bagi PD Perjuangan, akar rumputnya akan melakukan konsolidasi. Menurut saya ya, apapun, PD Perjuangan sepertinya sudah sangat siap menghadapi tantangan ini, tentu dengan berbagai macam strategi yang sudah disiapkan, dan seperti saya katakan tadi, ada berbagai macam variable nanti, pengaruh Pak Jokowi, pengaruh personal Pak Ganjar sendiri ditambah partainya, PD Perjuangan. Oke, yang jadi pertanyaan juga adalah nanti kalau misalnya itu terbelah, keterbelahannya akan seperti apa? Mungkin akan berat kemana? Tapi kita jawab setelah jeda berikut ini, tetap bersama kami di Kompas Petang. Kita lanjutkan ke perbincangan kita sore hari ini, Saudara, masih bersama saya Arya Bima, politisi PDIP, Wihadi Wianto, jubir tim pemenangan Prabowo Gibran, dan juga Bunga Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Pol Tracking Indonesia. Tadi, Mas Hanta sempat menyebut soal ada potensi keterbelahan di Jawa Tengah. Saya ke Mas Bima dulu. Mas Bima, kalau melihat potensi ada keterbelahan, pasti Pak Hasto juga tadi menyebut ya, soal Gibran sudah mundur, sudah pamit dari PDI Perjuangan. Nah, pasti saya yakin PDIP tentu sudah punya hitung-hitungan juga soal ini. Seperti apa Mas Bima? Oh iya. Yang menyatukan itu kan, kenapa disebut idiom kadang banteng yang selalu siap merumput maupun bertarung, karena kan soal konsistensi ya, idiom itu muncul karena penyebabnya soal konsistensi sampai muncul berbagai hal yang menyangkut konsistensi itu terwujud, tidak ada penyataan, saki sikap-sikap pembelaan. Dan saya melihat bahwa Pak Ganjar Pranowo di Jatang, itu cukup mendapatkan legitimasi yang sangat kuat. Apalagi tren membawa Pak Mamput MD, itu juga mempunyai satu segmented masyarakat yang saat ini butuh betul-betul orang yang komit terhadap penegakan hukum, yang betul-betul komit terhadap penegakan hukum dalam artian pemberantasan korupsi. Maka, karena calon kita ini juga mempunyai trust yang cukup kuat bagi masyarakat Jateng, ditambah tentunya tadi dikatakan oleh Mas Hanta, kemampuan distribusi kader kita yang cukup merata dan organisasi kita yang cukup merata, distribusi kader dan kemampuan organisasi, serta kepemimpinan Ibu Mega yang terlihat muncul dengan kekuatan wibawanya Mbak Puan, saya sangat yakin, tentu rakyat akan melihat juga tingkah laku, pola tingkah, dan apa yang akan dikreasikan oleh lawan, termasuk Mas Wali dan Pak Prabowo, disitulah kita tetap yakin hal-hal yang terkait dengan persoalan Medan Jateng ini menjadikan target lawan, tapi juga kami mempunyai kehendak subjektif untuk tetap meningkatkan pemakuan, saya yakin tidak ada keterbelahan mungkin di Jawa Tengah karena ini. Begini, kalau Mas Gibran ini kan tadi disampaikan Mas Yuda, itu kan intersection dari Pak Jokowi ya. Dan Pak Jokowi memang selama diusung oleh PDI Perjuangan, menjadi presiden 10 tahun, 2 periode ini kan memang nama cita banteng. Narasi besar NKRI, Smart Nationalism, teknokratik, kita nggak bisa kemudian diambil alih oleh seorang, mohon maaf Pak Prabowo Subianto atau Mas Gibran sendiri. Mungkin Mas Gibran juga nggak begitu paham soal narasi besar Pak Jokowi. Dan kami melihat bahwa kewibawaan Pak Jokowi di sini dalam konteks 10 tahun atau 9 tahun pemerintah ini, itu intersectionnya tidak bisa disimbolisasi oleh Mas Gibran, tapi sangat disimbolisasi oleh kekuatan kolektif PDI Perjuangan. Saya tahan di sana. Saya ke Mas Wihadi. Mas Wihadi, kalau Anda sendiri tadi 2019 20 persen gitu, ini kalau dihitung-hitungan sekarang bisa dapat berapa tuh di Jawa Tengah? Ya, kalau hitung-hitungannya dengan kalau kita melihat dari modal yang sudah didapatkan dari tahun 2019 itu pesuara Pak Prabowo adalah 22 sekian persen. Karena kan pada saat itu Pak Jokowi memenangkan sekitar 70 persen lebih. Artinya dengan ada penambahan kalau kita lihat dengan daftar pemilih yang ada di Jawa Tengah yaitu milenial yang cukup tinggi dan kira-kira itu ada sekitar 50 persen mulai dari milenial sampai jenset. Maka ada kemungkinan bahwa di sini pemilih itu akan bertambah. Dan saya kira kalau kita dengan 22 persen dari 50 persen saja kita bicara setengahnya saja, maka kita akan menjadi 50 persen. Artinya yakin sekali dengan 50 persen itu? Ya, saya kira ini adalah hitung-hitungan kalau kita berdasarkan dari data-data pemilih dan kemungkinan bagaimana Mas Gibran mempunyai satu relawan dan juga bagaimana Mas Gibran menjadi representasi dari generasi muda. Dan saya kira ini suatu hal yang hitung-hitungan yang kita tidak asal mengatakan bahwa akan memenangkan. Tetapi ada hitung-hitungan yang kita lihat bahwa ada potensi suara yang akan beralih kepada Mas Gibran dan penambahan suara dari Pak Prabowo. Kalau tadi disebut oleh Mas Bima misalnya bahwa ya bagaimanapun kalau kita bicara Jawa Tengah kesuksesan dari Pak Jokowi tidak bisa kemudian diturunkan bahwa ini nanti bisa oleh Gibran dengan cara yang sama juga tapi itu sudah PDIP begitu. Karena ini ada wilayahnya PDIP. Bagaimana kepercayaan diri Anda atau dari tim menangan Gerindra dan juga koalisinya bisa meraih 50% tadi yang Anda sebutkan itu? Ya saya kira hitung-hitungannya tadi kan sudah selesai. Suara Pak Prabowo sendiri itu sudah menyumbang sekitar 22 mungkin bisa sampai 25 itu Pak Prabowo sendiri. Nah kemudian kalau kita bicara mengenai masalah bagaimana Mas Gibran sebagai representasi generasi muda Jawa Tengah yang akan menjadi pemimpin menjadi Cawapres jadi saya kira ini kita tidak melihat bahwa pemilih ini adalah pemilih siapa apakah itu pemilih dari partai mana tetapi adalah generasi muda yang sama-sama generasi muda mempunyai idola dan saya kira ini adalah sesuatu Jadi targetnya memang milenial dan genset itu ya Mas Gibran Saya kira itu sudah jelas kalau di situ pangsa pasar dan potensi daripada suara daripada Mas Gibran Jawa Tengah itu kita melihat bahwa bagaimana yang namanya milenial dan genset itu cukup besar di sana Jadi saya kira hitung-hitungannya itulah kita bicara mengenai masalah apa yang kita hitung di Jawa Tengah Apakah pemilih yang dulunya itu adalah pemilih yang ke Pak Jokowi tentunya ada juga pemilih Pak Jokowi yang akan menambahkan suaranya jadi tidak semuanya pemilih Pak Jokowi itu akan tetap memilih kepada pasangan yang lain Jadi saya kira ini adalah memperkenalkan respektasi itu Mas Hantayuda kalau Anda sendiri tadi soal potensi keterbelahan itu hitung-hitungannya akan seperti apa kalau kita bicara keterbelahan 29,7% Jadi PD Perjuangan selalu dapat lebih kurang 30% di setiap pemilu 4 kali pemilu langsung itu Di 2014 hampir sama tapi capresnya Pak Jokowi 77,26% 2014 itu tidak sampai 70% tapi 66% Jangan lupa di 2009-2014 Wilpres juga diikuti oleh capresnya PD Perjuangan Ibu Mega Ibu Mega itu 38% di 2009-2014 sekitar 30% mungkin Mas Arbimo bisa mengoreksi Nah ini yang harus diantisipasi oleh PD Perjuangan Di 2009 itu Ibu Mega hanya menang di 4 kabupaten dari 35 kabupaten Pak Isbing lebih banyak pada saat itu sehingga wilayah-wilayah Pantura yang terutama kabupaten yang dimenangkan oleh Ibu Mega sementara di Solo Raya wilayah Jawa Tengah Selatan itu sekarang banyak dikuasai oleh Pak Jokowi Nah poin saya adalah ini yang saya katakan akan ada 2 kekuatan yang saling tarik menarik kekuatannya meskipun tadi kesimpulan sementara saya tetap Mas Ganjar yang unggul tapi unggul untuk tebalnya itu agak sulit nah tergantung pada ini kan kandang banteng kalau kita analogikan pemilinya tergantung pada kekuatan figur yang menggerakkan banteng-bantengnya ini nah dugaan saya kesimpulan saya sementara saya banteng ini akan terbelah dalam 2 kandang besar nanti tergantung nanti kandang yang mana lebih besar sementara kalau saya lihat masih Mas Ganjar kisarannya kalau data per hari ini Mas Ganjar masih di atas 50% meskipun tidak sampai 60% ya di data supaya terakhir di Pak Prabowo Gibran itu di angka 22 sampai 25% kisarannya tapi supaya terakhir kami di 27% artinya separuhnya masih jauh memang tapi paling tidak ada tingkat pertumbuhan potensi yang saya kira menjadi potensi bagi pasangan Prabowo Gibran tapi di saat yang sama menjadi antisipasi bagi pasangan Mas Ganjar dan Pak Mahfud jadi ujungnya tergantung pada kekuatan figur memang kita harus mengatakan sekarang yang bertarung bukan Pak Jokowi tapi Mas Gibran jadi tapi jangan tidak berbihan juga mengatakan ini bisa dikatakan perode 2 setengahnya Pak Jokowi karena ada pengaruh Pak Jokowi di sini nah karena itu poin saya yang pasti menjadi variable utama adalah performa elektoral si kandidat tetap karena itu kekuatan Mas Ganjar kita tahu Mas Ganjar dulu kekuatannya 58% di Pilgub Pak Jokowi memang lebih kuat 77,26% tapi Pak Jokowi kan tidak berhadapan dengan Pak Ganjar langsung sekarang Pak Ganjar tetap punya potensi jadi poin saya pertama yang sangat berpengaruh adalah kekuatan atau performa elektoral kandidat itu nomor satu yang kedua adalah mesin-mesin pengepul suara siapa mesin-mesin pengepul suara ini bisa partai politik dan kingmaker ada dua kingmaker yang kuat di Indonesia hari ini dan terkuat juga di Jawa Tengah namanya Jokowi Dodo dan Megawati Soekarno Putri Ibu Mega itu akhirnya sangat kuat mendalam di jangkar struktur kekuasaan Pak Jokowi itu menjulang ibarat pohon dia menjulang ke atas jadi bergabung memang duet maut tapi kalau berpisah ya akan menjadi pertarungan yang sengit juga ini kira-kira gitu gambarannya jadi kesimpulan saya sementara paling tinggi kisaran Pak Prabowo itu maksimal 30-40% sementara dugaan saya Mas Ganjar di kisaran 50-60% itu kira-kira kekuatannya baik saya ke Mas Bima Mas Bima jadi bagaimana nih nanti untuk memperkuat lagi apa mesin partai ini untuk bisa menguasai benar-benar menguasai jatuh di Pilpres nanti singkat saja oh iya kalau mesin partai dengan konsolidasi tiga pilar kita yang hampir menguasai 24 kepala daerah juga merotanya legislatif dan mesin partai ini asal itu dilaksanakan pemilu itu secara jujur dan adil tidak boleh ada kecurangan tidak boleh ada intervensi dari berbagai kekuatan kekuatan struktur negara kita pasti dan yakin kita akan menang dan kita pasti akan melakukan perlawanan yang sengit banteng bersama rakyat kalau memang ada intervensi-intervensi yang membuat pemilu itu tidak jujur dan tidak adil saya kira itu yang menjadi catatan kami organisasi di tiga pilar kami cukup kuat dan kami adalah banteng yang konsisten sehingga Jawa Tengah disebut sebagai kandang banteng karena masalah realitas kita juga kepada pimpinan serta kandidat kita yang menjual Mas Gibran memang tokoh muda yang lahir menjadi wakil presiden tapi proses daripada pencalonan kemarin itu adalah model yang sangat tua model yang suka zaman Udu Baru dan Pak Jokowi juga tidak secemerlang sekarang karena faktor nepotisme dalam pengusungan Mas Gibran ini secara murah dan etis masyarakat Jawa Tengah sangat-sangat merasa kok semacam itu Pak Jokowi bisa melakukan tindakan-tindakan yang sangat tidak etis saya kira itu terima kasih baik terima kasih Mas Bima kami tangkap dan Mas Wihadi kalau dari koalisi Pak Prabowo ini bagaimana ini menguatkan mesin partai untuk bisa tadi Anda sangat optimis 50% begitu di sana singkat saja jadi begini kami pada saat ini dengan koalisi Indonesia Maju tentunya dengan Gerindra kemudian suara Golkar dan disitu juga ada suara PAN suara Demokrat tentu itu adalah modal suara yang bisa untuk menambah suara-suara daripada Pak Pak Prabowo dan Mas Gibran dan tentunya dalam hal ini apa hitung-hitungan kita dan bagaimana yang namanya struktur kita sudah bekerja dan ini bukan hanya struktur Gerindra struktur daripada Golkar sendiri dengan kepala daerah-kepala daerah yang ada di Jawa Tengah saya kira mereka sudah pasti akan all out untuk menangkan pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran dan tentunya hal ini ditambah lagi dengan adanya bagaimana relawan-relawan yang ada di Jawa Tengah yang akan mendukung Mas Gibran dan relawan itu akan sangat solid untuk menambah suara jadi saya kira apa yang menjadi keoptimisan kita di Jawa Tengah itu adalah bukan tidak berdasar tetapi karena kami adalah dengan koalisi yang ada inilah koalisi yang mempunyai dukungan daripada partai-partai politik yang memang sudah juga perhitungan suaranya di Jawa Tengah itu bukanlah sesuatu hal yang kosong mereka mempunyai kontribusi yang cukup banyak pada koalisi Indonesia Maju Mas Santa terakhir singkat saja Mas Santa jadi yang paling penting sekarang menguatkan tokohnya atau menguatkan mesin partainya untuk merebut suara di Jawa Tengah khusus Jawa Tengah sama pentingnya sama pentingnya tapi tetap karena ini pilpres pilihannya tetap kekandidat jadi saling disambungkan banteng istilah kandang banteng istilah saya tergantung pada pengaruh si penggerak yang mengenari kekandangnya masing-masing misalnya gini data survei terakhir Mas Ganjar kisaran 55% separuhnya Pak Prabowo Gibran itu di 27% artinya kan tidak begitu jauh tapi jangan lupa ada pengepul atau kingmaker kekuatan partainya PD Perjuangan itu sekarang sulit untuk mengalahkannya 30% lah paling buruk perolehannya tapi jangan lupa proper rating tingkat kepuasan Pak Jokowi di Jawa Tengah itu Mas Arya Bimo paham betul tertinggi di seluruh Indonesia dia sekitar 90% kalau Jawa Timur kan 80% jadi sama sama kuatnya mana penting saya tetap ini pengaruh terkuatnya pengaruh personalitas kandidat yang kedua bekerjanya secara efektif mesin-mesin politik penumpul suara dia saling berkolaborasi tapi tetap dalam koridor demokrasi tentunya baik karena tadi Mas Arya Bimo sempat menyebut soal ada intervensi intervensi Mas Wi Hadi yakin ya tidak ada intervensi intervensi nanti di sana saya kira hitung-hitungan kita kan hitung-hitungan yang berdasarkan angka dan bagaimana kedepannya bahwa kita mempunyai program-program yang sebenarnya tidak ada intervensi ya Mas ya saya kira tidak ada intervensi terima kasih Mas Wi Hadi yang jurubicara tim pemenangan Prabowo Gibran Mas Arya Bimo politisi BDIB dan Mas Hanta Yuda direksekutif power tracking Indonesia Bapak-bapak terima kasih sudah berbagi pandangan di Kompas Petang sehat selalu sehat selalu terima kasih makasih Mas Fiat di Mas Hanta